Halo saudara, jumpa lagi bersama saya Glennis Oktania dalam Kompas Bisnis. Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto melempar gagasan bahwa Indonesia bisa stop impor BBM. Pernyataan ini disampaikan dalam forum perayaan HUD ke-45, forum komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FFPPI. Kita tidak akan import BBM lagi, karena kita mampu menghasilkan solar, diesel dari tanaman. Dan ini sudah kita buktikan, disitu ada mantan Menteri Pertanian sudah melaksanakan biodiesel B100. Terus kita akan punya BBM terbarukan dan tidak ada karbon emisi dan tidak akan membuat polusi, saudara-saudara sekalian. Saudara Indonesia tanpa impor BBM, bagaimana peluangnya? Sebenarnya ini bukan gagasan baru. Pada tahun 2020 lalu, Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral atau SDM juga pernah bilang bahwa berdasarkan prognosa supply and demand BBM tahun 2020 hingga 2026, Indonesia berpotensi terbebas dari impor BBM tahun 2026. Ini disclaimer dulu, saudara ya. Berpotensi ini berbeda dengan target. Catatannya adalah ketika seluruh RDMP dan juga GRR rampung dibangun. Masih menurut Kementerian SDM tahun 2020 dan juga pada 2026, produksi BBM diperkirakan 87,4 juta kiloliter. Sedangkan kebutuhan atau demand mencapai 85,1 juta kiloliter. Sedikit informasi, tadi kami sebut ada singkatan yaitu RDMP, Revenue Development Master Plan, pengembangan kapasitas kilang. Wilayahnya ini tepatnya ada di Dumai, Balikpapan, Balongan, dan Cilacap. Tadi juga kami sebut ada GGR atau GGR, ini adalah Grassroot Revenue atau pembangunan kilang baru yang wilayahnya ada di kawasan Bontang dan juga Tuban. Mengacu pada pertanyaan Prabowo Subianto tadi adalah terkait dengan stop impor BBM, ini juga berbeda dengan stop impor minyak. Tetapi BBM dan minyak mentah memang tak bisa dipisahkan. Saudara, semakin tinggi harga minyak, semakin mahal harga BBM. Yang pakai Pertamax atau BBM non-subsidi mungkin ini sudah mulai merasa atau gimana ya, mulai merasa bahwa harga kok makin mahal ya akhir-akhir ini. Nah, tapi kita coba ke basic terlebih dahulu terkait dengan BBM-nya. Harga minyak dunia dalam satu bulan terakhir itu grafiknya terus naik. Dan berikut ini dari tanggal 28 Agustus 2023 hingga yang sebelah kanan sana adalah 28 September 2023. Grafisnya naik terus, nanjak terus. Dari angka 83,48 USD, ini di tanggal yang sama satu bulan kemudian, angkanya adalah 93,21 USD. Ini merupakan grafik minyak mentah jenis brand. Dan bahkan yang terakhir nih kemarin sempat angkanya berada di 94 USD per barrel. Nah, kenaikan harga minyak mentah dunia 1 USD per barrel dapat menambah penerimaan negara kita sebesar 3,6 triliun rupiah. Tetapi juga bisa mengerek tambahan belanja negara hingga 10 triliun rupiah. Nah, gimana nih? Angkanya kontra sekali ya disparitasnya ya. Ketemu angka defisitnya besar pasak daripada tiang. Apakah Indonesia bisa stop lepas impor BBM? Kalau yang dimaksud dalam hal ini adalah stop impor BBM dan mengacu pada jabaran kementerian SDM, jawabannya ada peluang. Dengan catatan yaitu kapasitas kilang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi stop impor BBM tidak mengubah fakta bahwa Indonesia ini masih sangat bergantung pada impor minyak mentah. Kami pakai dua data yaitu data BP Report yang bilang bahwa produksi minyak Indonesia angkanya adalah 644 ribu barrel per hari. Padahal konsumsinya sebesar 1,59 juta barrel per hari. Dari angka ini pun ya sudah terjawab bagaimana defisitnya begitu ya saudara. Kebutuhan minyak mentah Indonesia masih sangat besar. Padahal sejak tahun 2003 Indonesia adalah net importer. Sudah kurang lebih 20 tahun Indonesia langganan minyak dari luar negeri. Penyebabnya ya karena lifting minyak kita belum mampu sesuai kebutuhan. Target ya Indonesia punya target ya di 2024 saja lifting minyak berada di angka 635 ribu barrel per hari ya. Sedangkan di tahun 2030 lifting minyak baru ditargetkan naik ke 1 juta barrel per hari. Produksi minyak ini berbeda dengan produksi BBM saudara. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Tutuka Riaji dalam Forum Indonesia Sustainability Forum ISF pekan lalu juga bilang bahwa sesungguhnya pemerintah tidak terlalu nyaman dengan kondisi harga minyak dunia yang tinggi. Sebab biaya impor minyak mentah maupun BBM pasti juga akan melonjak. Kita baca bersama grafis produksi BBM. Produksi BBM kita kurang lebih adalah seperti ini. Paparan angkanya dari kilang minyak Indonesia gabungan minyak mentah impor dan produksi dalam negeri memenuhi hanya sekitar 52 persen saudara dari kebutuhan BBM. Porsi impor BBM saat ini adalah sekitar 35 persen. Sedangkan untuk biodiesel adalah 13 persen. Mampukah hal ini terjadi? Kita lihat nanti beberapa saat kemudian.